Aksi penyerangan dan perusahaan situs budaya Dayak di sebuah desa di Kalimantan Tengah terekam kamera video dan viral di media sosial. Asi tersebut diduga dilakukan oleh sekelompok orang dari pihak keamanan perusahaan yang marah saat mencari pelaku pencurian kelapa sawit. Inilah video amatir yang merekam sekelompok orang dari pihak keamanan perusahaan yang mendatangi desa Pondok Damar Kabupaten Kota Waringi Timur untuk mencari pelaku pencurian buah kelapa sawit yang ditanam di area lahan PT Mustika Sembuluh. Kedatangan pihak keamanan perusahaan tersebut memicu amaran warga sekitar. Karena tidak menemukan orang yang mereka cari, para pelaku justru melakukan pengerusakan terhadap situs budaya Dayak setempat yang dianggap sakral. Video pengerusakan tersebut menjadi viral di media sosial dan mengundang berbagai reaksi, termasuk dari sejumlah pejabat tinggi. Kita ingin seluruh termasuk masyarakat adat Dayak, masyarakat adat di Kalimantan Tengah supaya menahan diri semuanya dulu. Bahwa kita ada hukum, saya sudah perintahkan Pak Kapolda, Pak Kabinda, saya tidak ingin wilayah Kalimantan Tengah itu ada isu-isu di medsos bahwa ada isu-isu ribut. Terkait insiden tersebut, Pemda Kalimantan Tengah serta aparat kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dan mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, Ayus melaporkan.